Dan kini saatnya sudah kita beralih ke informasi olahraga lain. Pemusatan latihan jelang SEA Games 2019 kembali dikelar oleh timnas usia 23 di Sleman, Yogyakarta. Pelatih Indra Syafri memanggil maksimal 30 pemainnya untuk pemusatan latihan yang berlangsung hingga 19 September mendatang. Selesai libur selama 3 hari, pemusatan latihan jelang SEA Games 2019 kembali dikelar tim nasional usia 23 di lapangan YIS, Sleman, Yogyakarta, Selasa Sore. Dalam pemusatan latihan yang rencananya akan digelar hingga 19 September mendatang, Indra Syafri memanggil 30 dari 40 pemsepak bola yang akan didaftarkan ke Panitia SEA Games 2019. Selama pemusatan latihan tahap ini, Indra Syafri akan memantau perkembangan para pemain yang ada. Dan sekaligus memutuskan apakah menggunakan pemain senior. Ini mungkin tidak ada eliminasi, kan kita sudah ada daftar ke 40. 40 nama dan kita akan lihat nanti apakah kita butuh senior atau tidak butuh senior. Nanti kita tunggu sampai tanggal 19 dan termasuk nanti kita lihat dari penampilan mereka di latihan sampai tanggal 19 ini. Selain menjalani latihan fisik dan teknik, rencananya pada pemusatan latihan tahap ini, para pemain tim nasusia 23 juga akan mengikuti ajang trofeo Sri Sultan Hamengkubowono X. Di ajang trofeo itu, skuad Indra Syafri akan berhadapan dengan tim Liga 2 PSIM Yogyakarta serta tim Liga 1 Bali United. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta